selamat datang kembali berikut adalah review saya mengenai film yang baru saja kami tonton semalam berjudul Race to Nowhere bagi yang sudah mengenal saya secara pribadi mungkin dari kurang lebih sudah 5 tahun yang lalu semenjak, tepatnya semenjak saya punya anak saya juga adalah seorang pemerhati pendidikan karena saya adalah mantan murid saya adalah mantan partisipan sekolah sistem sekolah yang menjalani sistem edukasi dari TK sampai lulus kuliah kemudian sekarang saya menjadi ibu dan saya pastinya akan lebih kritis lagi dalam memberikan pendidikan untuk anak saya jadi bagi teman-teman yang sudah tahu saya sejak lama pasti mengerti banget bahwa saya ini sangat concern dalam mencari info-info atau pengetahuan tentang sistem pendidikan anak apakah itu early learning education ataupun sistem sekolah pada umumnya struktur pendidikan dan sebagainya itu selalu saya update ya saya suka sekali belajar tentang pendidikan anak nah bagi beberapa orang yang sudah awam follower Twitter saya sejak lama pasti tahu saya sering posting-posting tentang homeschooling posting-posting tentang pemberdayaan kemampuan anak pemberdayaan dan talenta-talenta anak yang tidak hanya di bidang akademis tapi juga di bidang art dan passionnya dia saya peminat ayah edi parenting pengikut setia penggerak-penggerak atau pemerhati conscious parenting seperti Reza Gunawan dan Gobin Fasdev kemudian saya penggiat spiritual juga jadi somehow semua yang saya pelajari dan yang saya serap selama kehidupan ini semua masih terhubung oleh sebuah benang merah ya dan karena di Indonesia ini masih jarang atau bahkan belum pernah ada yang mereview film Reza Nowhere saya saya himbaw bahwa film ini sangat bagus untuk mereka yang berkencimpung di dunia pendidikan mereka para edukator mereka para pelaku bisnis atau industri pendidikan mereka para orang tua yang memang benar-benar concern kepada pendidikan anaknya dan ingin berpartisipasi lebih aktif ke pendidikan anaknya jadi mostly dengan bahasa santai ya dengan bahasa orang tua kita nih semua orang tua pasti pengen yang terbaik untuk anaknya kan entah itu makanan pendidikan kehidupan sandang pangan papan kita pengennya semua yang terbaik untuk anak kemudian kita sebagai manusia bisa berdiri sendiri bisa mandiri seperti ini karena kita sudah mengenyam pendidikan dan kita semua yakin bahwa pendidikan itu penting dan kita tahu bahwa pendidikan itu adalah pil pahit yang harus kita telan ya karena ternyata dari zaman dulu sampai sekarang pendidikan itu masih di bawah suatu struktur atau suatu wadah yang kemasannya kurang oke kemasannya masih terasa gak enak semua orang dari dulu sampai sekarang pagi-pagi itu sangat sulit untuk bangun tidur dan menyadari bahwa oh ini masih hari sekolah oh ini belum akhir minggu oh ini belum liburan akhir tahun atau belum saatnya lebaran kita semua ngalamin itu tapi mau gak mau kita hidup harus menjadi robot pendidikan yang setiap hari kita harus bangun berangkat sekolah kemudian pulang ngerjain PR dan mengulang siklus itu ujian belajar menghafal mengerjakan sesuatu yang kita tidak suka tapi mau gak mau harus kita cekokin aja sampai kita akhirnya menyelesaikan studi untuk bisa memuaskan orang tua atau at least di dalam hati merasa sudah melakukan kewajiban atau menuntaskan kewajiban nah kurang lebih dari apa yang saya tonton semalam bersama suami saya saya sangat menghargai banget bahwa akhirnya suami saya mau datang meskipun lagi capek banget dan lagi agak kurang sehat tapi melihat antusiasme saya yang begitu pengen mata kita terbuka lebih lebar dia akhirnya datang tadi malam bersama anak-anak juga dan anak-anak Yusuf dipangku Baim dimasukin ke childcare gratis yang diadakan oleh sekolah Alhamdulillah kita bisa nonton sampai selesai intinya itu ini adalah sebuah film yang dibuat oleh satu produser yang sebenarnya tinggalnya juga lokal masih di area San Francisco Bay Area sini masih deket-deket sini yang merasa terketuk hatinya setelah ada satu kasus bunuh diri seorang murid junior high school grade 7 atau grade 9 agak lupa saya dia bunuh diri seorang gadis cantik yang sangat pintar dan sangat bertalenta serbabisa ya multitasking multi talenta meninggal dengan bunuh diri karena satu grade matematika atau nilai ujian matematikanya yang jelek karena dia terlalu lama menjadi anak yang peringkat juara umum terus selalu mendapatkan grade A dan tiba-tiba dia satu kali ini saja dia mendapatkan B atau C gitu dan tadi malam ini pokoknya reviewnya satu ini film durasinya sangat panjang kalau misalnya anda sangat pemerhati pendidikan atau sangat berkecimpung di dunia akademis itu baru cocok ya misalnya anda sering ikut rapat distrik atau rapat dinas pendidikan atau menentukan kurikulum atau melakukan hal-hal yang sangat administratif itu cocok karena semua ahli pendidikan ikut berpendapat menyumbangkan opini menyumbangkan review ikut menelaah dan mereka menggunakan bahasa yang sangat terstruktur sangat cepat dan itu di kompilasi semuanya guru atau dosen-dosen di stanford atau orang tua itu semuanya kayak pengen ngomong ngomentarin si satu kasus suicide ini dengan versi mereka masing-masing dan mereka ngomongnya cepat jadi saya juga picking up-nya ya wawaluhualam ya semoga gak salah persepsi dan saya mencoba menangkap sebisa mungkin apa yang saya lihat tadi malam intinya bahwa sistem edukasi di Amerika sini kurang lebih sama di Indonesia ya too much pressure for student mereka dituntut untuk selalu mengikuti perlombaan ya seperti perlombaan tikus gitu deh red race yang di sana tuh ada di ujung sana ada sebuah keju atau sebuah goal atau reward atau hadiah ya yang secara metafora yang secara metaforis mungkin identik dengan kesuksesan titel prestis rumah mewah atau intinya adalah gelar-gelar yang sangat ilusif ya sebenarnya gimana murid-murid di Amerika sini dari mulai usia sangat dini sudah disiapkan untuk bersaing yang secara kompetitif bahwa kamu harus jadi yang terbaik untuk bisa masuk ke college-college paling favorit sama sih kayak kita ya untuk masuk ke universitas-universitas unggulan yang dinilai prestisius yang dinilai kalau masuk situs sudah jelas pasti pintar dan sudah jelas pasti orang tuanya berduit dan segala macem itu yang membuat sebuah siklus rantai rantai lingkaran setan atau rantai reaksi yang tidak berhenti-berhenti yang membuat anak-anak itu mengalami stres di usia sangat dini dan kebanyakan di sini kebanyakan jadi anoreksia kebanyakan jadi depresi kebanyakan mereka keluhannya adalah sakit kepala dan sakit perut di usia yang sangat dini yakni kelas 5 SD ya 5th grade mereka sudah mengalami sakit perut mereka mengalami pusing mereka mengalami ketakutan yang sangat mencekam dan itu berlanjut dan kalau yang bisa survive survive meskipun nanti jiwanya juga wounded saat mereka dewasa yang nggak bisa survive ya itu tadi seperti salah satu contoh kasus bunuh diri itu tadi intinya adalah ada satu poin yang mengundang kontroversi di film Race to Nowhere ini mereka lebih membahas masalah homework sih mereka membahas masalah PR kurikulum kurikulum kurikulumnya nggak begitu dibahas mereka hanya membahas betapa banyaknya PR yang wajib diberikan ke anak-anak di usia yang sangat muda dan mereka juga bahas bagaimana sebuah beban tes atau bobot tes ujian yang begitu banyaknya akhirnya malah justru membuat anak-anak itu lulus karena cheating semua karena mencontek semua karena ngerepek semua atau karena aku lupa bahasa bahasa Indonesianya buka buku gitu open book ya di sini semua kejadian karena memang beban begitu besar yang sangat tidak realistis gitu memang kalau saya sudah mengobrol tentang memulai pembicaraan tentang pendidikan saya bisa sangat berapi-api karena dari dulu pun teman-teman saya tahu bahwa saya ini adalah seorang kritikus pendidikan memang ya meskipun dari pihak keluarga suami saya itu semuanya adalah pelaku pendidikan gitu dalam arti guru gitu jadi mungkin itu agak menimbulkan satu friksi tersendiri karena saya dulu agak-agak sangat cynical melihat sistem pendidikan di Indonesia gitu meskipun saya pun sekarang akhirnya memasukkan anak-anak saya ke public school tapi intinya seperti itulah banyak sekali efek samping yang ditimbulkan oleh dunia pendidikan di dua negara ini Indonesia dan Amerika dan dua-duanya itu terlalu berat sehingga beban yang begitu besar akhirnya membuat anak-anak berpikir yaudah manusia normal gak akan mungkin melewati semua kesulitan ini kecuali kalau kita curang akhirnya mostly kebanyakan anak-anak itu lulus ujian dengan cheating bisa mencari bocoran soal juga sangat similar apa yang terjadi di tanah air dengan apa yang terjadi di sini bedanya adalah di sini versinya mungkin lebih besar karena mereka state-nya juga lebih luas kecurangan-kecurangan itu ada jadi sama-sama bobrok lah ya terus intinya kan mereka melakukan semua ini untuk apa sih untuk bisa masuk college yang paling unggulan bahkan nanti ujung-ujungnya pas udah masuk college di sana pun bebannya akan lebih berat lagi sehingga semakin hari orang depresi semakin banyak dan ahli kesehatan ada satu ahli kesehatan yang di film tersebut menuturkan bahwa kecilnya aja udah sakit kepala udah sakit perut setiap mau menghadapi ujian atau menghadapi stres UN misalnya ya nanti udah kebayang gedenya dia sakit apa sakit kepala itu akan menjadi hipertensi serangan jantung atau penyakit jantung dan sakit perut itu akan menjadi mah atau keluhan-keluhan lain yang lebih parah misalnya bahkan mungkin kanker kolon bisa jadi gitu karena faktor psikosomatis yang sangat berat dan di repress atau diakumulasi selama bertahun-tahun jadi intinya itu banyak sekali detail-detailnya ya mereka tuh kayak ya kayak dokumentari seperti biasa lah dokumentari persalinan gitu dimana satu satu keluarga ceritanya beda nanti keluarga lain ceritanya beda terus si ibu yang anaknya bunuh diri ini akhirnya dia wawancara dan memang mereka itu keluarga yang sangat sempurna sangat sempurna too good to be true mereka tidak ada masalah sama sekali ibu tersebut tidak pernah absen dalam mendampingi anaknya semua kebutuhan tercukupi rumahnya besar uang ada makanan ada perhatian ada semua sangat terberkati dan ibu ini bener-bener gak ngerti gak ngerti apa yang salah dia bilang adalah anakku cuma bunuh diri because just because of one stupid mathematical great atau cuma karena satu hasil ujian matematika yang yang sebenarnya stupid gitu it's no point pointless ngapain mikirin satu nilai ujian yang jelek tapi saya gak tahu apa yang terjadi sama anak saya kalau saya nanya dia baik-baik aja karena memang anak-anak ini sifatnya adalah memang lebih suka mendem gitu dan bahaya sekali bahwa pressure yang didapat oleh anak-anak jaman sekarang begitu besar sehingga mereka pun ke ibunya sendiri gak bisa terbuka karena mereka mungkin lagi digesting sendiri atau lagi mencerna sendiri sebenarnya gue ini kayak gue ini kenapa gitu anak-anak pasti pemahamannya jauh lebih sedikit ya belum matang pemikirannya belum matang sehingga sama sekali gak ada tanda-tanda di anak yang bunuh diri itu tidak ada surat tidak ada barang-barang yang diserahkan tidak ada barang-barang yang disubangkan tidak ada pesan-pesan aneh sama sekali gak ada dan memang gak disebutin cara meninggalnya gimana dan kebetulan kayaknya kemarin itu teman saya juga cerita bahwa di Indonesia juga ada kasus bunuh diri anak SMP ya kalau gak salah yang kejadian juga dan please saya mau menghimbau semuanya yang menonton disini bahwa untuk kasus-kasus seperti itu please jangan komentar karena kita gak tahu apa sebenarnya yang dialami konflik batin apa yang dialami oleh anak itu jangan blaming siapapun jangan mending gak usah komen deh karena sangat kompleks yang menyebabkan seorang anak bunuh diri itu sangat kompleks I am not playing smart I'm not even a psychologist I'm not even a shrink saya cuma saya cuma bisa bilang sebagai orang tua sebagai manusia juga sebagai mantan murid juga mantan mahasiswa bahwa hidup ini sistem ini udah sangat kompleks jadi kalau memang ada yang bunuh diri ya emang itu memang dia sudah menerima beban yang jauh di luar kapasitasnya dia itu aja sih dan si ibu di film rise to nowhere ini juga bilang saya gak ngerti gitu kayaknya dia cuma sekali sedih bahwa saya dapat B dan dia selalu dapat A dan memang gak enaknya gak enaknya untuk selalu hidup hidup dalam satu warna yang sama itu adalah itu sekalinya lo dapet cobaan dikit atau lo dapet hal yang lebih rendah dikit lo langsung depresi gitu beda sama kalau anak yang yaudah dapet jelek pernah dapet bagus pernah jelek di matematika oke tapi bagus di bahasa atau bagus di kesenian hidup itu berwarna dan kalau bisa kadang kadang kalau memang punya anak yang sudah kelihatan sangat perfeksionis gitu ya kayak aku pun mengalami di anakku yang pertama ini kalau memang sudah kelihatan tanda-tanda perfeksionis atau OCD gitu ya kita berusaha untuk memaparkan dia ke kondisi-kondisi yang tidak perfect atau tidak sempurna gitu karena beban mental yang dia terima akan sangat besar sekali kalau tiba-tiba dia harus menemui hasil yang tidak dia inginkan atau hasil yang kurang memuaskan jadi si Baim kalau mau cerita sedikit si Baim itu anak yang sangat perfeksionis terutama dalam kerapihan dalam beda banget sama gue dalam kerapihan dalam gambar mewarnai atau sesuatu yang menggunakan motorik skill kalau ada yang kurang puas sedikit dia nggak bisa dan itu berusaha aku rem bahwa it's okay untuk being imperfect dan sekarang udah lumayan sih kalau dia dia mengalami suatu hal yang dia kurang srek dia nggak nangis lagi at least it's okay I can make another one dia bilang kayak gitu jadi apalagi ya sangat membuka mata sangat reflektif ya membuat kita berpikir dan merenung bahwa apa sih yang kita pengen dari sekolah yang kita pilih gitu memilih sekolah sebenarnya apa yang kita pengen dari anak kita itu sih pertanyaan yang harus mendasari pemikiran kita dan jawaban setiap orang harusnya beda-beda gitu nggak harus sama what's the point of this life yang kayak gitu-gitu kayak jatohnya jatoh-jatohnya adalah ke pemikiran spiritual juga gitu anak ini dikirim oleh Allah untuk ngapain misi hidupnya dia apa pre-birth intentionnya apa gitu dan untuk membahas anak itu kita harus ke kita dulu gitu kita ini udah sadar menyadari belum tujuan anak tujuan kita sendiri datang ke dunia ini apa gitu lebih ke philosophical thing kalau udah nonton film-film kayak gini jadi sehingga keputusan kita dalam memilih sekolah memilih partner pendidikan baik itu guru kepala sekolah tutor bimbel kemudian apalagi ya kursus ekstrak kurikuler gitu yang satu poin yang saya pengen tanamkan adalah penting untuk mengetahui bahwa kita nggak perlu jadi orang yang bisa semuanya karena di film tadi malam itu ketahuan jadwalnya anak itu sangat padat karena ekstra kurikulum juga dia harus punya gitu sehingga pada saat orang nanya ini juga nyangkutnya ke masalah sosiologi ngapain juga lo nanya-nanya ngepoin anak terus kamu ekstra kurikulernya apa kamu suka apa gini 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 stoplah untuk mengintrogasi hidup seorang anak gitu ya kalau memang dia sukanya main game memang kenapa ya biarin aja gitu jadi intinya adalah stop untuk menanamkan bahwa setiap orang harus serba bisa serba tahu even saya pun flow nggak flawless saya punya cacat saya punya banyak hal yang saya nggak tahu dan itulah saya itulah tujuan saya untuk ber networking dengan teman-teman saya dengan sahabat-sahabat saya karena saya tahu mereka pintar di hal-hal yang saya bodoh dan saya bisa ngerti hal-hal yang mereka belum tahu gitu jadi it's okay untuk hanya bisa piawai dalam sedikit subjek atau sedikit pelajaran yang mereka benar-benar minati kemudian berhentilah untuk mencampuri urusan atau hidup orang lain mind your own business secara sosiologis dan demografis stoplah melestarikan suatu budaya bertanya dan memancing-mancing seseorang untuk pamer atau memancing-mancing seseorang untuk menjabarkan hidupnya atau titelnya atau pekerjaannya kemudian mengertilah bahwa memang kita ini kedepannya itu hidup untuk networking untuk bekerja dalam sebuah tim untuk bekerja untuk seseorang atau employer yang menuntut kita kreatif dan bisa problem solving gitu sehingga pada saat saya sekarang dewasa saya berteman dengan orang-orang yang sangat memang klop dengan saya 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 tahu kelebihan saya dimana saya tahu kekurangan saya dimana sehingga saya bisa kayak simbiosis mutualisme sama sahabat-sahabat saya ini di kehidupan karir saya itu juga saya ber berkolaborasi dengan seseorang yang oh dia pandai di webmaster oh dia pandai di organizing oh dia pandai di channeling sama orang-orang lain atau punya punya kenalan di berbagai media dan saya sendiri bisa menyumbangkan di di lebih ke public speaking lebih ke hypnotic writing dan lebih ke medisnya karena punya latar belakang medis jadi kita saling-saling mengisi seperti itu dan aku juga menginginkan bahwa semoga anak gue nanti ke depannya bisa mengerti dia ini dikirim kesini untuk apa bisa tahu dengan benar dia ini kelebihannya dimana kekurangannya dimana sehingga dia bisa memilih suatu universitas suatu pekerjaan dengan sadar dan dengan dengan penuh 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 percaya diri karena dia he knows what he's doing terus satu momen terakhir mungkin ya gila udah 22 menit aja gue ngomong gak capek juga ya momen terakhir atau poin terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa ingatlah bapak ibu di rumah bahwa pendidikan itu juga adalah sebuah industri miliaran dolar masing-masing instansi pendidikan menginginkan keuntungan terbesar buat pihak mereka masing-masing dengan cara membuat grade yang setinggi-tingginya memunculkan personal branding dan nilai prestis sendiri buat dia sehingga orang-orang yang bisa masuk situ akan merasa tinggi merasa bangga merasa pintar merasa punya uang dan sebagainya jadi please cobalah lari dari paradigma masyarakat ya dan benar-benar pilih meskipun universitas itu terkenal pilihlah karena anda yakin bahwa universitas itu bisa bring out the best version of your kids universitas itu hanya ada hanyalah sebuah fasilitator yang bisa untuk memoles dan mengeluarkan kilauan yang paling bagus dari anak anda gitu jangan kemudian anak anda masuk dokter ke dokteran universitas ini akhirnya dia mengkerut dia depresi dan bok kok gue jadi curcol akhirnya dia agak conflicted dengan apa yang menjadi panggilan hidupnya sendiri itu aja ntar kalo kelamaan gue tambah curcolnya panjang lagi ya bu jadi gak usah hiduplah dengan santai banyak-banyak berdoa banyak-banyak merenung banyak-banyak mencari pergaulan yang sehat teman-teman yang satu visi yang tidak shallow yang bener-bener deep thinkers dan kalo anda mengeluarkan kayaknya yang nonton juga bakal banyak ini ya murid-murid sekolah sama ini ya anak-anak kampus kali ya kalo kamu ngeluarin pakai bahasanya bahas anak muda jadi kalo kamu ngeluarin satu frekuensi yang bagus yakin bahwa kamu hanya akan dipertemukan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang tepat buat kamu teman-teman pergaulan yang sehat buat kamu dan subjek-subjek atau mata-mata kuliah yang bener-bener kamu cintai maka insyaallah itulah yang akan beneran datang ke kamu dan ke orang tuamu juga meskipun ada friksi apa yang kamu inginkan itu kurang serak di apa yang orang tua kamu inginkan bener-bener niatin aja niatin dan mulai merasakan mulai pikirkan di masa depan kamu nih hidup untuk apa pengennya apa kamu cintanya ngapain kamu kamu tuh paling merasa ser-seran kalo ngeliat profesi apa di tv atau di berita atau di jalan gitu sering-sering reflektif sering-sering berdoa pertajam intuisi nanti insyaallah nyambung sendiri antara kamu dan orang tua gitu sehingga konflik-konflik yang tidak perlu itu ya tidak perlu terjadi jadi kayaknya memang kita harus punya film race to nowhere sudah dijual bebas dengan harga 30 dolar link akan saya sampaikan di bawah dunia pendidikan itu sangat bikin excited saya tidak akan puas-puas untuk selalu belajar meskipun saya sudah tidak berada di bawah institusi lembaga pendidikan yang formal apapun tapi tetap saya selalu belajar disana-sini saya adalah seorang pembelajar dan maaf kalau di video ini saya cerewet banget dan lancar banget ngomongnya karena memang salah satu passion saya adalah dunia pendidikan kalau ada komen kalau ada update-update info yang perlu dikasih tahu saya harap kirimkan di komen di bawah ini atau email ke saya saya pengen tahu tentang Menteri Pendidikan yang baru Anies Baswedan itu dia aku belum browsing karena males juga dan gak sempat juga ada gak yang bisa lapor atau cerita ke saya kurang lebih garis besar si kurikulum Anies Baswedan ini apa sih apa sih yang mau dia bawa gitu coba dong di share dan kita bisa bahas lagi bareng-bareng sama-sama disini oke thank you so much for watching kalau mau beli Race to Nowhere akan sangat bagus sekali kalian bisa ajak orang tua-orang tua di sekitarmu ataupun guru ataupun POMG POMG di sekolahmu untuk nonton bareng dan akhirnya bisa bikin panel sendiri-sendiri dan akhirnya semuanya tuh jadi lebih pinter ya lebih mikir dan lebih sayang anak gitu thanks for watching see you next time